Karena kita mengajukan masih di regulasi yang lama. Jadi ketika regulasi yang lama berhasil mengeluarkan Sukovindo dan Surveyor Indonesia, kenapa kami tidak dikeluarkan? Nah itu yang jadi pertanyaan saya. Satu itu adalah secara layanan publik kami merasa ini negara seolah-olah mempermainkan. Iya nggak? Maksud saya itu apakah ini tidak tepat bahasanya atau bagaimana? Karena mereka yang mengeluarkan regulasi, mereka yang menjadi dasar kami beraktifitas. Dan kita juga rasakan kita nggak mungkin menolak produk asing. Bagaimana menjaga produk lokal ini? Kalau tidak kita percepat urusan sertifikasi halal. Nah sertifikasi halal ini adalah sebenarnya ini tuh barrier, tameng bagi produk lokal. Karena ini soal ini, kalau itu masalahnya, masalahnya bergenanya ibu ini. Sepertinya itu kan LHP, LPH, LPH tadi itu punya masalah yang sama dengan ibu ini. Jadi soalnya sudah soal sistemik ini. Nah kalau soal sistemik ini biasanya kami melakukan dengan dua cara. Ada namanya rapid assessment, ada yang namanya systemic review. Tidak menunggu lagi masyarakat lapor. Karena gangguan layanan sudah parah ini gangguan layanannya. Kita kembali lagi dalam BCL sesi kedua. Ini formatnya agak berbeda sekali ini ya. Karena kita merespon keinginan penggemar. Penonton kita di BCL ini ada yang kirim keluhan persoalan beliau. Dan ini terkait dengan layanan sertifikasi halal, auditor halal ya. Lebih tepatnya lembaga pemeriksa halal. Oh iya, LPH, lembaga pemeriksa halal. Auditor orangnya ya? Auditor orangnya, benar. Lembaga pemeriksa halal. Jadi beliau adalah Ibu Hastrini Nawir. Ini adalah eksekutif direktur dari Bersama Halal Madani. Jadi Bacar semua berdasarkan undang-undang jaminan produk halal. Tahun 2014 ya, ibu ya? Saya lupa itu. Iya, benar. Karena 33-34-14 itu, seluruh produk-produk makanan, minuman, dan obat-obatan itu harus disertifikasi halal. Nah, untuk mensertifikasinya ada lembaga pemeriksa halal. Dulu, sebelum ada undang-undang ini, itu ada di LPPOMMUI. Berdasarkan undang-undang ini, kemudian diberi ruang kepada seluruh masyarakat untuk membentuk lembaga. Nah, biasanya lembaga ini ada di lembaga pemerintah, ah sorry, di perguruan tinggi, termasuk di labor-labor ataupun sebagian Ormas. Ormas juga ada, itu ya. Yang kemudian tidak menjadi dalam tanda petik monopoli LPPOMUI lagi setelah berlakunya undang-undang jaminan produk halal. Nah, masalahnya beliau sudah mendaftarkan perusahaannya untuk menjadi lembaga produk halal ke BPJPH. BPJPH itu badan penyelenggara jaminan produk halal, yang kemudian sudah ada satgasnya di provinsi, namun beliau merasa kok sampai sekarang prosesnya enggak berlanjut-berlanjut gitu. Memang ada perubahan beberapa regulasi, terutama setelah cipta kerja ya, di mana kemudian proses sertifikasi halal itu sebenarnya lebih mudah, terutama bagi UMKM. UMKM yang kemudian prosesnya tidak rumit gitu ya. Nah, kebetulan ada Bung Adel Wahidi dari Bung Musman, kita mempertemukan beliau, ini bukan acara talikasi ya. Ini BCN ini bisa kita format begini nih, besok ada masyarakat, saya mengundangi siapa masyarakat yang bermasalah secara hukum. Nah, kita undang ke sini, ngobrol persoalannya, kita hadirkan pihak terkait. Nah, yang kemarin itu hampir kita menghadirkan masalah masyarakat yang masalah tol. Coba yang dari Ananya enggak datang, pertama karya. Begitu. Kami namanya ini Ombudsman on the spot. Nah, cocok nih. Hari ini kita namakan Ombudsman on the spot. Disponsori oleh CG. Kopi, kuis. Silahkan Ibu cerita, Bu. Nanti Bung Adel akan dengarkan pengalaman Ibu mengakses layanan publik terkait dengan pendaftaran lembaga pemeriksa halal di BPJPH yang kemudian satgasnya ada di provinsi. Singkat, padat, dan nanti bisa direspon oleh Bung Adel. Jika perlu nanti bisa langsung dicatat sebagai laporan. Terima kasih banyak nih Bang BCL. BCL aja Pak. BCL, siap. Terima kasih Bang BCL. Terima kasih BCL. Bukan, Bung Aci Ternasari. Ya, mungkin saya langsung masuk aja kronologisnya. Dan saya juga bersyukur nih, ternyata direspon ada Ombudsman. Karena memang beberapa hari terakhir saya coba pelajari Ombudsman. Saya buka websitenya karena kendala kami ini adalah pihak yang kalau akan kita laporkan adalah berada di pusat. Sehingga saya pelajari Ombudsman. Di Ombudsman itu dikatakan salah satu yang menyebabkan laporan ditolak itu adalah jika pihak yang melapor belum bersurat atau belum berupaya terhadap yang dilaporkan. Yang kedua itu adalah mereka butuh dilampirkan apa upaya yang sudah kita lakukan dalam dua tahun terakhir. Pikir saya kalau dua, wah ini berat nih. Nah, makanya untung Bapak ini ada. Jadi butuh penjelasan juga. Karena ini terkait dengan layanan publik soalnya. Nah, mungkin saya masuk dengan kronologinya. Bersama Halal Madani ini adalah salah satu-satunya dari Sumatera Barat yang mengajukan, mendaftar sebagai lembaga pemeriksa halal. Saat ini tuh ada lima dari Sumatera Barat sebenarnya. Empat itu dari Perburuan Tinggi. Satu itu dari Baristan. Baristan? Baristan yang di bawah, yang di ini, Kementerian Perindustrian itu loh. Balai Riset dan Teknologi Standar yang kita lakukan. Tanaman apa ya? Nah, terakhir kita. Kita satu-satunya dari lembaga masyarakat. Karena di undang-undang itu dibugikan. Siapa saja yang boleh termasuk. Masyarakat, LPH masyarakat. Yes, LPH masyarakat. Sebenarnya proses ini sudah kita mulai dari tahun kemarin. Komunikasi kita jalin dari tahun kemarin. Jadi kita mulai persiapkan kawan-kawan auditor, segala macamnya itu dari tahun kemarin. Tapi memang surat resmi kita memasukkannya itu adalah tertanggal 1 Februari. 2021? 2021. Tapi sudah 7 bulan. Seingat saya itu ada durasi waktu semua itu loh, Bu. Iya. Itu yang saya bilang, Pak. Itu yang membedakan antara undang-undang cipta kerja dengan undang-undang nomor 33. Ada durasi waktu, dia. Perperiksaan itu berapa lama? Iya, betul. Nah, jadi kan tanggal 1 Februari itu kita masukkan seluruh pengajuan. Kemudian tiba-tiba di pertengahan sekitar bulan Maret itu terjadi pergantian kepala badan. Oh iya. Koso itu sudah sempat mengeluarkan disposisi. Cuma ketika turun, sudah terjadi pergantian kepala badan. Oke lah, berproses segala macam. Nah, tiba-tiba di yang sekarang itu mereka menyangkutkan kita terhadap regulasi yang baru. Jadi katanya kita harus mengikut pada regulasi yang baru. Oh oke, enggak masalah. Karena secara persyaratan, baik regulasi yang lama maupun regulasi yang baru. Enggak ada beda. Ada beda sedikitnya. Cuma bagi kita, kita sudah penuhi. Baik yang umum maupun yang khusus. Sehingga kita masih tunggu juga. Nah, baru di bulan Juni itu kita dapat respon mereka katakan mereka akan visitasi setelah sekian lama. Oke, kita tunggu. Kita datang dan memang kita sudah divisitasi, sudah diverifikasi. Dan satu bulan setelah visitasi itu, masih belum ada kabar. Saya bersurat lagi resmi, surat email segala macam. Terus kata, enggak langsung direspon. Akhirnya itu saya kontak direkt, PLT sekarang masih PLT. Dan beliau bilang, iya akan kita respon. Nah, baru setelah dua bulan. Tapi memang saya kontak kepala badan itu yang masih PLT ini baru beberapa minggu baru. Pak Mas Tuki, Dr. Mas Tuki. Kenal saya. Jadi baru minggu kemarin kita dapat surat resmi dari BPJPH menyatakan dokumen kita lengkap. Cuma karena mereka harus menunggu juknis dari PMA dan mereka masih berproses. Jadi suratnya pun menurut saya tidak ada jawaban definitif. Sehingga akhirnya memang beberapa kali saya ke BPJPH saya sampaikan. Kalau memang di regulasi yang lama ini pemerintah belum siap, jangan dipaksakan layanan publik kami ini masuk ke regulasi yang baru. Karena kita mengajukan masih di regulasi yang lama. Jadi ketika regulasi yang lama berhasil mengeluarkan Sukovindo dan surveyor Indonesia, kenapa kami tidak dikeluarkan? Nah itu yang jadi pertanyaan saya. Nah sekarang ada dua hal yang menjadi alasan utama saya untuk terus ke atas itu adalah satu layanan publik. Apapun arti, kan ada klausur umum ya Bang dalam hukum itu. Ketika regulasi baru belum selesai, layanan publik harus mengindu ke regulasi yang lama. Apalagi di masa transisi. Itu satu. Yang kedua adalah kita ini mengajukan masih di regulasi yang lama. Apa dasarnya kita harus menunggu sampai batas waktu yang tidak ditentukan? Itu satu. Ini akhirnya kami... Kalau dalam bahasa... Sebentar, belum nama bahasa umum itu apa? Penundaan itu betul? Penundaan berlarut. Nah penundaan berlarut. Itu istilahnya Pak. Iya. Dalam pelayanan publik itu penundaan berlarut. Iya dan kategorinya dugaan malanmisasi gitu kan bentuknya penundaan berlarut. Enggak pasti-pasti. Iya betul. Enggak sampai kapan. Iya. Kadang-kadang pasti itu menunggu juknis itu. Juknis itu kadang-kadang juga enggak jelas. Misalnya turunnya berapa gitu. Bahkan kami ketika PMA 12 ini masih belum jadi. Ketika baru-baru keluar itu PP yang baru. Kan kalau PP lama itu 31 nih. PP yang baru itu adalah 39. Ketika PP yang baru keluar ini, kita juga udah sampaikan. Ini enggak ada bedanya. Ini sama aja nih. Secara substansi tidak terlalu memberatkan. Memang ada satu poin yaitu di poin auditor. Kalau di regulasi yang lama, dia mengatakan auditor itu sudah harus berkompetensi. Diakreditasi atau diakui dulu oleh Buing. Oleh lembaga kanan. Iya. Tapi dengan regulasi yang lama itu akhirnya dipermudah. Itu enggak ada lagi poin itu. Nah pikir saya ini tuh kita udah siap nih. Kenapa harus ditunda-tunda. Dan alasan mereka itu. Iya dulu itu waktu itu mereka jawab. Iya ini setelah ada PP. Harus turun dulu PMA. Dari PMA turun dulu SK Kepala Badan. Nanti dari SK Kepala Badan ada lagi juknis. Sekarang ini SK Kepala Badan sudah keluar dua. Tapi dia tidak bicara tentang pengaturan LPH. Kemudian PMK udah keluar. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tarif layanan sertifikasi halal. Bahkan keluar lagi nih SK Kepala Badan yang mengatur tentang sertifikasi gratis bagi pelaku usaha mikro. Yang LPH, kata kunci dalam sertifikasi halal itu adalah LPH. Itu enggak. Kalau itu, itu satu. Jadi kami ada dua nih kalau boleh ingin menyampaikan. Satu itu adalah secara layanan publik. Kami merasa ini negara seolah-olah mempermainkan. Iya enggak? Maksud saya itu apakah ini tidak tepat bahasanya atau bagaimana? Karena mereka yang mengeluarkan regulasi. Mereka yang menjadi dasar kami beraktifitas. Satu, yang kedua itu adalah kita kan juga aktif nih di halal. Tidak hanya lokal atau nasional. Kita juga ikut dalam forum internasional. Di forum internasional itu kita melihat bagaimana posisi Indonesia. Indonesia ini adalah market terbesar untuk produk halal. Itu kita semua apalagi akademisi paham ini. Yang kedua itu adalah ketika bicara tentang sertifikasi. Ini kan program pemerintah sebenarnya. Oke lah kita enggak kesampingkan masyarakat. Ini adalah program pemerintah. Pemerintah itu menyatakan seluruh produk yang beredar masuk ke luar yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Harus ada sertifikasi. Jika dia halal, wajib di label halal, di sertifikasi halal. Dan jika dia tidak halal, dan itu pun wajib di label non-halal. Dan yang boleh melakukan itu hanyalah LPH, lembaga pemeriksa halal. Karena mereka punya auditor. Sekarang ini dengan Pak Kiai Ma'ruf, Wapres kita juga bicara banyak hal, mendorong tentang sertifikasi halal bagi produk. Tapi ini enggak disambut baik oleh pemerintah sendiri. Termasuk BPJPH yang berada di bawah kementerian agama. Yang kedua itu adalah satu hal yang kalau saya pribadi khawatir nih. Ini itu karena undang-undangnya membuji ingat begitu. Dan udah kita lihat terjadi di masyarakat. Kita lihat kota Padang. Produk-produk kalau ingin masuk supermarket, kalau ingin masuk Transmart, Budiman, apa itu yang besar-besar, jika tidak ada label halalnya, enggak bisa masuk. Kita juga, kita tahu Indonesia ini sudah mendandatangani beberapa kesepakatan internasional. Dan kita juga rasakan, kita enggak mungkin menolak produk asing. Bagaimana menjaga produk lokal ini? Kalau tidak kita percepat urusan sertifikasi halal. Nah, sertifikasi halal ini adalah sebenarnya ini tuh barrier, tameng bagi produk lokal. Karena orang luar, tahun kemarin saya ikut pelatihan supervisor halal bersama internasional. Itu sekitar 48 orang, saya satu-satu, rasanya saya Indonesia. Lebihnya itu orang asing. Yang mereka lakukan adalah bagaimana caranya supaya bisa masuk produknya Indonesia. Kita, dan kuncinya itu ada di sertifikasi halal. Saat ini di sumbar ini baru ada dua yang bisa. LPPOM dan Sukovindo. Sukovindo saya dapat beritanya, saya enggak tahu jumlah pasti berapa auditor yang bisa di sumbar, tapi jumlahnya enggak banyak. LPPOM juga sama. Apalagi LPPOM UI sumbar nih, kita tahu yang jadi auditornya adalah dosen aktif. Kalau kita bicara dosen, dia melekat dengan tanggung jawab yang lain. Di undang-undang itu dibunyikan, auditor ini adalah profesi. Apakah boleh? Tadi kan Bapak bicara tentang rangkap jabatan, seperti kasusnya Basnas. Bagaimana dengan ini? Dosen itu melekat tiga hal. Mengajar, meneliti, pengabdian terhadap masyarakat. Auditor itu kerjanya mengaudit. Kenapa Pak? Jadi host begini dosen. Selagi enggak mau tidak menyalahi. Selagi nak ninggalin kuliah gitu ya. Kan bagian dari kuliah juga ini Pak. Pengabdian masyarakat ini. Karena ada dua hal yang mengkhawatirkan saya Pak. Satu itu adalah, karena saya juga di kampus juga, karena pernah juga di kampus kan? Pernah di kampus atau di kampus? Pernah di kampus. Di mana? Sekarang ini saya di Bandung juga. Karena kan kuliah ya. Jadi gini, kalau dosen itu auditor, ketika dia mengaudit, dia harus turun ke lapangan. Bagaimana dengan tanggung jawab dia di kampus? Enggak usah dikomentari, itu marah dosen-dosennya. Itu enggak, itu satu. Fokus ke yang tadi itu. Yang kedua itu, karena saya ingin mendorong ini LPHD. Poinnya adalah begini, bahwa semangat dari undang-undang itu Pak Adel, mestinya mempercepat tadinya. Bukan mempercepat, jadi memperbanyak lembaga pemeriksa halal ini. Dulu itu kan di tunggal MUI. MUI itu tunggal, meriksa sendiri. Nah sekarang supaya aksesnya mudah, pemeriksa halal itu diperbanyak. Lahirlah pemeriksa halal selain MUI, perusahaan-perusahaan, termasuk juga perguruan tinggi boleh, termasuk masyarakat, termasuk ormas boleh. Boleh. Supaya orang bisa mengakses lembaga perusahaan terdekat yang sekeliling dia. Jadi, kalau dulu kan harus ke MUI. Kalau sekarang kan bisa. Jadi, sebetulnya misinya justru mempermudah layanan. Betul, memperbanyak itu. Nah, itu semangat undang-undang. Pertanyaannya kan jadi menarik. Tiba-tiba. Kenapa ini di-delay? Iya. Pendaftaran mereka. Dan ada beberapa perusahaan yang sudah masuk, ada monopoli juga. Jangan-jangan. Supaya nggak ada saingan. Lembaga perusahaan halal yang lain kan gitu ya. Mudah-mudahan tidak. Kalau saya dari membayangkannya, ini berarti ini soalnya tidak hanya soal standar layanan yang tidak ada gitu. Ini soalnya sudah soal sistem begini. Soalnya bukan soal ibu, apa, Bu Astri Ninawir ya. Bukan soal ibu. Mungkin juga banyak juga yang ngalamin hal yang sama. Pertanyaan nih, yang satu rombongan ibu ada nggak sih yang mengalami hal yang lain sama? Jadi di Indonesia. Karena ini masih sedikit ya. Sumbar kan baru ibu ya. Dari masyarakat baru kita. Kan ada lima perguruan tinggi lagi. Nah, memang sempat ngobrol-ngobrol juga. Ini masuknya kemana nih? Kayaknya ICW, tadi kan pikir saya, tapi kayaknya nggak apa sih ICW korupin. Ini nggak ada korupsi nih. Tapi yang ada itu adalah kelalaian dalam layanan publik. Yang ada itu di sini potensinya maladministrasi. Karena saya ingat betul itu ya, beberapa regulasi itu. Itu ngatur hari itu. Iya, Pak. Termasuk melalui aplikasi daftar yang ada. Iya, jadi untuk... Maka saya kaget kok ibu ngurus-ngurus ke Jakarta itu. Padahal dia kalau melalui aplikasi, waktu seingat saya itu... Nggak perlu ke Jakarta gitu. Dia dipisahkan antara sertifikasi halal dengan LPH-nya. LPH? Kalau LPH lembaga pemeriksa halal. Harus aktif kita? Kalau LPH saat ini belum ada sistem yang khusus kita bisa daftar itu. Oh iya, iya. Apalagi ini sampai... Aplikasinya untuk pendaftaran halal. Iya, baru pelaku usaha yang bisa mendaftar. Nah, kita sebenarnya itu sangat mendorong termasuk perguruan tinggi nih, Pak. Karena memang mereka punya kekuatan di laboratorium. Nah, kita ini lagi mencari. Memang saya sudah coba ngobrol dengan beberapa yang di pusat itu. Kebanyakan di Indonesia yang mengajukan memang perguruan tinggi. Dan itu sudah dari tahun 2019. Ini lapor-lapor kimia itu. Iya, benar-benar. Dan ada beberapa yang dari masyarakat juga. Ketika saya coba bangun komunikasi dengan mereka. Ayolah. Tapi yang saya dapatkan itu mereka mengatakan ke saya. Wah ini berat nih, Hastri. Kita melawan arus. Jadi ya bersabar saja lah. Ya itu saya juga gak ngerti. Karena secara logika sederhananya, saya juga mau bertanya nih, Pak. Bagaimana logika sederhananya nih ketika terlalu lama BPJPH mengatur ini? Gak apa-apa melawan arus. Kan kalau mau hidup, perlu lawan arus. Kalau ikut arus, berarti. Gak ada melawan arus ini. Kalau dahulu pecil, saya gak ada melawan arus. Kalaupun melawan arus, gak apa-apa juga. Karena yang beliau lakukan itu kan haknya sebagai warga. Iya, betul. Yang melawan arus itu kan. Tadakan dia menggunakan filosofi lawan arus. Karena yang ikut arus itu ikan mati. Coba lihat. Kalau mati, ikan mati ikut arus ya. Lalu hidupnya lawan arus. Karena kita hidup, bukan lawan arus. Jadi kemarin itu. Jadi beberapa waktu ini itu ada beberapa yang saya kenal itu yang mengurus dari masyarakat lah istilahnya. Dia bilang, yaudahlah kita tunggu aja. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Di sosialisasi pendampingan itu kami lakukan juga. Tapi ini LPH juga dia bagian dari situ. Kayak sumber ini kita kekurangan LPH. Kita kekurangan auditor. Nah, kalau kita mau menjaga produk lokal kita memang ini satu-satunya. Saya terlibat di penyusunan BMA. Iya, 26 berarti. Tapi setelah juta kerja saya gak ikut. Karena kita kan walaupun kita kerja. Jadi itu saya terlibat. Dan semangatnya saya paham itu. Awal memang memperbanyak LPH, memperbanyak akses, dan sebagainya. Itu segini-gini. Tapi kenyataannya gak begitu. Karena masa transisi nasib-rasib macet, tapi iyalah itu ombudsman itu yang menilai ya. Itu kalau diproses. Kalau sederhananya, kalau soal layan itu ada apa namanya, lima pasti ya. Dari sebut pertama produknya pasti. Pasti produknya. Produknya berarti kan sertifikasi LPH. Lembaga pemirsa halal. Izin lembaga pemirsa halal itu produknya. Kedua syarat. Sudah ada syaratnya kan? Sudah dipenuhi semua. Kepastian syarat, kepastian produk. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu mekanisme. Kepastian prosedur. Sudah lewat ini. Prosedurnya ini semakin simpel, semakin baik. Tadi prosedurnya sampai kotak-kotak pejabat. Sampai datang ke sana. Gak lulus juga. Itu berarti prosedurnya sangat menyulitkan. Gak lulus juga. Kemudian yang kedua itu kepastian waktu. Ini yang jadi masalah. Satu hari, dua hari. Saya kasih bandingan ya OSS itu. Saya pernah coba ini copy his ini ya. Ini baru kita daftarkan di OSS. Online single submission. Sampai satu jam. Keluar sertifikat usaha OSS. Yang punya kemarin ya. Ya, kemudian yang keempat itu kepastian waktu. Ya kan? Berapa lama? Satu hari, tiga hari. Di paper itu disebut bang? Ya ada, tapi maksudku. Ya. Maksud saya ini gak? Ya, betul. Beliau merasakan gak ada kepasian waktu. Kelima itu kepastian biaya. Kita bayar gak? Bayar berapa? Itu kan dasarnya kalau bayar apa? Tadi lagi kembali lagi ke Punggilan. Sepanjang tidak dasarnya berarti... Kalau Punggilan saya pikir enggak. Karena jelas ya bu ya. Ada bayar. Ada. Kan PMK-nya udah keluar nih. Bulan April. Masuk ke pendapatan negara. Itu salah satu yang ditunggu-tunggu dari Kementerian Keuangan. Pendapatan negara. Iya, tarif. Masih di range. Dia kasih. Tapi oke. Pendapatan negara bukan pajak ya. Ya, PNDP. Ya, Pak. Aus pasti di situ. Sepanjang tidak pasti di situ. Itulah yang disebut dengan maladministrasi tadi itu. Makanya saya setuju. Ini ada apa namanya penundaan berlarut ya. Mulai. Sudah mendukung kriteria untuk dilaporkan ke Buseman. Oh, sudah. Ibu juga sudah baca tadi. Dia sudah lakukan upaya juga kan. Iya. Upaya ini penting ya. Upaya ini mesti tertulis, Pak. Enggak, mesti ibu. Enggak mesti ibu. Ibu nelpon orang tuh kok udah lama gitu. Kalau apa, bisa. Karena disebutkan di situ tuh lisan. Atau tulisan atau lisan. Dia bukan upaya lisan lagi, fisik. Sudah datang sana. Sudah bulan-ulan malah. Jadi sebetulnya. Berapa biaya yang dikeluarkan. Sekarang saya ini sedang menerima laporan ibu ini. Ini ibu ini benar nih. Direktur BM gitu ya. KTP-nya ada. Namanya ada. Jadi secara legal standing. Dialah yang punya legal standing untuk melapor ke Buseman. Iya. Nah kemudian yang kedua. Materialnya sudah dijelaskan ekonologis. Iya betul. Memang ada yang menghalangi sekarang. Apa itu. Layan itu. Tinggal nanti ekonologis. Kemudian dokumen-dokumen yang relevan. Sulat berkas-berkas itu ya. Pokoknya yang terkait dengan laporan inilah ya. Dan gak perlu juga datang ke ombudsman. Belakangan itu. Justru ini yang menarik. Kami walaupun tidak tetap muka. Walaupun kantor tutup. Fasers persen. Laporan kami tiap pekan itu meningkat. Malah kadang-kadang mecan rekord. Ada yang 12 per minggu. Itu belum pernah. Itu di tengah. Di tengah pandemi ini. Jadi pandemi ini membantu. Bercepat. adaptasi. Tentang adaptasi masyarakat. Terhadap penggunaan teknologi. Ataupun adaptasi penyelenggara. Jadi ibu kirim buat konologisnya. Seperti tadi itu. Langkapi dokumennya. Kirim aja ke. Nanti ada nomor. Aduan kami. Kalau dia ternyata keunangan pusat. Kami lah yang akan meneruskan. Meneruskan ke umur seman pusat. Jadi ibu gak perlu juga datang ke pusat. Sekarang ini kalau bisa diperpendek, dipersimpel, dipersimpel. Jangan diperkenalkan panjang. Artinya kalau umur seman juga bertili-tili. Ya umur seman kita laporkan. Siapa ngelaporin itu ya? Ibu laporkan lagi. Kalau ibu datang ke kantor. Itu ada standing banner kami. Kalau anda kecewa. Punya masalah di sini. Lapor di sini. Ada nomornya. Ada emailnya. Karena ada unit namanya manajemen mutu. Oke bu. Sudah sedikit terlihat gambaran. Boleh satu lagi. Karena ini masalah di waktu. Karena waktu ini kita gak ada iklan. Bukan karena ada iklan. Kalau di waktu itu kita bisa dapat gambaran dari ombudsman. Berapa lama dia proses. Prosesnya selesai. Iya. Jadi kita dapat jawaban dari permasalahan kita. Kalau di kami itu kalau tahapannya ya. Nanti ibu lapor. Kamu itu di verifikasi kan. Ini karena saya. Menggabungi ini. Saya anggap sih. Sementara ini. Mungkin sudah lengkap ini. Tinggal nanti kami rapatkan. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan. Nanti pemeriksaan itu. Manggil. Teman-teman bisa jadi memanggil. Bisa jadi menyurati. Sekarang kami pakai. Apa namanya. Pakai daring. Sobiting lain-lain lain gitu kan. Biar saya cukup. Nanti kami akan susun laporan akhir. Maksudnya ibu hastri ini. Durasi Ombudsman menyelesaikan. Satu laporan itu. Jadi ada beberapa jenis laporan di kami. Ada yang kami kelasifikasi laporan itu ya. Ada yang ringan. Ada yang sedang. Ada yang berat gitu kan. Kalau yang ringan itu tiga bulan selesai. Tiga bulan? Ya. Wow. Karena kan bukan Ombudsman yang menyelesaikan. Kan Ombudsman harus panggil para pihak. Ya karena itu maksimal ya. Maksimal ya. Tapi di kami gak ada juga yang siapa. Tapi kami sudah punya standar gitu ya. Ini minimalnya ini bulan-bulan ya. Bukan jadi gini jangan salah pahami ibu. Ombudsman punya mekanisme kerja internal. Tapi kerja internal itu kan tergantung eksternal. Misal. Iya. Dia panggil pihak BPJP. Iya. Gak ada yang tak tahu. Kan itu kan jadi kepala. Atau dia sudah memberikan keterangan. Tapi keterangan itu belum cukup. Belum cukup. Atau kita dokumennya belum juga di... Berapa panggilan lagi ya Pak gitu. Gak apa-apa. Jadi jangan kaget dulu Bu. Sebagai pejuang jangan kaget. 70 bulan tambah 30 bulan setahun juga. Saya bicara tadi apa namanya. Ada standar-standar yang kita punya. Standar menangani laporan ada. Karena kalau gak biasa semua layanan mesti punya standar. Nah standar apa layanan yang baik itu dia tidak sampai mengenai standar. Gini ibu Arian supaya jangan salah pahami. Kalau laporan masuk. Berapa hari dapat jawaban. Bahwa sudah dipiksa. Jadi gini. Sekarang misalnya nih. Terima kasih. Kalau itu standar internal ya Pak. Masuk begitu ya. Hari ini masuk. Kemudian nanti teman-teman kami di kantor akan register itu. Ini dua lengkap. Kemudian naik ke namanya material. Oh ini cukup. Berapa hari itu? Itu satu hari, dua hari, tiga hari. Kemudian kami akan rapat itu setiap pekan. Hari Senin. Yang sudah lengkap ini. Karena gak bisa juga. Tiba-tiba sudah lengkap. Periksa saja. Ya enggak. Harus ada forum pengambilan keputusan. Ini suatu di rapatkan. Ya di rapatkan. Misalnya sebenarnya kita berputuskan rapat. Ya ini sudah lengkap. Dilanjutkan ke pemeriksaan. Nah kemudian teman. Nanti akan ada penanggung pemeriksaannya. Nah saya itulah yang melakukan pemeriksaan. Jadi mungkin bukan saya nanti yang akan pemeriksa itu. Tapi ada lagi tim yang melakukan pemeriksaan. Itulah nanti yang manggil. Pemeriksaan itulah akan menentukan apa langkahnya. Bisa memanggil. Bisa datang ke sana. Tapi ngomongin juga datang. Bisa permintaan kelarifikasi lewat. Biar telepon. Daring gitu kan. Dan rasanya cukup. Satu minggu, dua minggu. Keluar. Cukup. Langsung kami susun laporan akhir. Kalau sudah ketemu apanya. Sudah ketemu. Laporannya itu semacam ini bu. Bahwa telah ditemukan. Dukaran malamistrasi. Keterangan. Kalau keterangan dan dokumen-dokumennya sudah cukup. Dan kami sudah disambil kesimpulan. Segera kita ambil kesimpulan. Lalu kita nyatakan lah. Ini malamistrasi dan tolong. Dan itu berapa lama itu sejak laporan sampai LAHP itu. Lazimnya berapa lama kita kerja itu? Kalau di. Ya tergantung laporan tadi itu. Ini kan belum dikasih. Ini kan belum diklasifikasi ini. Apakah ringan, sedang, atau. Sampai sebulan. Berat gitu ya. Kalau yang ini sih saya pikir lebih lah sebulan. Beratnya ya. Kategori berat. Karena kan manggil. Karena mestik. Bukan kami juga kayaknya akan lakukan pengelisahan. Tapi pusat yang akan lakukan pengelisahan. Lagi pula. Saya yakin ini. Ini akan saya sampaikan juga ke kepala perwakilan di sini. Ini jadi awal. Iya. Karena banyak yang berwakilan di sini. Ataupun yang ada di Jakarta. Karena ini soal ini. Kalau itu masalahnya. Masalahnya bergunanya ibu ini. Sepertinya itu kan. LHP. LHP. Apa nama tadi? LPH. LPH. LPH tadi itu. Punya masalah yang sama dengan ibu ini. Jadi soalnya sudah. Soal sistemik ini. Nah kalau soal sistemik ini. Biasanya kami melakukan dengan dua cara. Ada namanya rapid assessment. Ada yang namanya systemic review. Gitu kan. Tidak menunggu lagi masyarakat lapor. Karena gangguan layanan sudah parah ini gangguan layanannya. Poinnya ibu. Ibu sudah melapor. Nanti kita ikuti proses pelaporannya. Nanti kalau saya sebutkan apa. Dua hari, empat hari. Sementara standar kandilnya tidak begitu. Tapi kalau pengalaman pengalamannya Bank BCL ini melapor. Satu hari ada yang selesai. Karena yang dilaporkan di Padang. Berarti dengan ini. Saya laporkan. Ini nomor kontak orang yang saya laporkan. Malam dia nelfon. Paginya ada ngucapin terima kasih. Kalau selesai setelah. Sudah keluar. Karena yang di Padang. Nomor teleponnya ada. Orang yang saya laporkan. Sudah selesai. Sudah keluar katanya kan. Langsung berubah hadiah. Tidak polisan dari Om Busman. Tanpa ada surat dari Om Busman. Seperti yang saya ceritakan tadi. Ada juga yang madar. Yang madar ada. Ibu kasus KPK tau kan. Iya. Yang TWK itu kan. Nah Om Busman udah kirim surat. Kan madar KPK nya dong. Iya madar. Nah itu udah berapa lama tuh. 30 hari kan. Kalau dari surat LAP itu. Tidak ada tindakan yang bisa diambil itu. Masih. Masih. Di Om Busman kan. Sudah rilis. Itu masih berjalan. Bahkan Om Busman sekarang sudah. Akan mengirim resumsi. Sudah menyusun rekomendasi. Kayak seperti ada di peraturan. Oh di aturan Undang-Undang Cipta Kerja. Kan di Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan. Kalau misalkan setelah pemeriksaan audit oleh LPH. Kan diberikan pada MUI. Ini untuk bersidang fatwa. Iya untuk fatwa. Nah kalau MUI gak bisa bersidang selama 1-3 hari. Keputusan itu hasilnya BPJPH. Nah kalau ini tuh gak ada. Kalau misalnya. Kan kalau bisa. Gak ada yang keputusan yang bisa dikeluarkan. Jadi ini sifatnya rekomendasi agar lembaga itu. Tapi nanti Om Busman akan publis. Tapi itu kemenjadian. Jangan lupa Bu. Iya. Salah satu bentuk punishment dari rekomendasi Om Busman itu berhubungan dengan kinerja lembaga itu nanti. Tapi pemerintah kita kan juga banyak tuh. Ada WBK, WBK, semacam itu. Ada bakal seperti backfire gak? Kan karena sebenarnya yang membuka keran LPH ini kan dari BPJPH nih. Kalau misalnya. Pemerintah bukan BPJPH. Iya pemerintah melalui kemenak BPJPH. Nah kalau misalnya nih anggap terburuknya itu adalah BPJPH dianggap tidak mampu. Melakukan malam administrasi. Iya misalnya dia mungkin nanti. Apakah ada kemungkinan ada sebuah konklusi. Oh dianggap BPJPH tidak bisa sertifikasi ya. Kembalikan aja kamu itu ada kemungkinan. Bisa tapi gak usah dipikirin itu Bu. Kalau itu mesti. Kalau begitu apa ditutup semua kerana LPH? Kalau itu kan harus bertukar undang-undang. Yang menyatakan itu tidak lagi menjadi domen MUI. Tunggalkan undang-undang. Ini justru baik ini. Kan di kami itu ada istilah berani lapor itu baik. Berani lapor itu pahala. Saya balik tuh berani baik, lapor. Kalau berani lapor baik. Karena kalau ibu lapor gitu. Jangan-jangan nanti melalui ibu pintu masuk perbaikan layanannya. Itu yang akan menikmati justru semua lembaga-lembaga yang akan mengurus. Berarti boleh Bang BCL kawal juga dan Bapak disini kawal juga. Karena memang saya sudah coba ajak beberapa dan mereka merasa, ah udahlah ini kayaknya terlalu berat nih. Pikir saya, kalau tidak ada yang bersuara menyampaikan masyarakat ini siapa yang akan bersuara? Boleh apa namanya, masyarakat kemudian menjadi antipati gitu ya. Gara-gara layanan terus memburuk. Siap. Oke, terima kasih ibu Hastri. Siap. Ya, atas cucol. Iya, saya cucol kesini. Berkait dengan pengalaman beliau mengakses layanan publik dalam hal pendaftaran lembaga pemeriksa halal. Dan saya pikir ini menjadi baik bagi BPJPA. Untuk memperbaiki lagi standar pelayanan. Karena memang amanat undang-undangnya begitu. Dan saya yakin teman-teman BPJPA juga spiritnya pasti ada. Karena saya merasakan waktu itu ya, saya berlibat juga komunikasi dengan beliau-beliau itu. Dan spiritnya ada untuk bagaimana kemudian ini mudah diakses. Dan mungkin karena transisi dan segala macam ya. Itu pula yang akan menjadi concernnya Ombudsman. Di mana sih persoalannya? Di mana sih persoalannya? Apakah seperti yang kita diskusikan tadi? Atau memang ada persoalan lain? Kita akhiri BCR Sampai disini. Saya mengundang lagi nih, kalau ada yang mencurcol di sini ya. Mencurcol masalah hukum yang kalah. Kita hadirkan disini. Nanti kita undang biak bertekai. Salam receles.